Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Muaro Jambi melakukan deklarasi anti-narkoba, melibatkan BNN dan kepolisian, supaya petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Warga Binaan bersih dari narkoba dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba maupun pengguna narkoba. Guna menghindari pengguna narkoba bagi warga binaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Jambi memberikan keterampilan dan pelatihan kepada warga binaan. Di lapas perempuan kelas 2B Jambi ini, warga binaan diberi pelatihan membatik, menjahit, dan tata boga. Diharapkan dengan kegiatan ini, warga binaan bisa bekerja dan membuka usaha sendiri di rumah saat bebas dari lapas perempuan nanti. Sampai saat ini berbagai produk sudah dihasilkan oleh warga binaan seperti batik, baju dari batik, sandal, makanan, dan tas rajut. Tujuan kegiatan ini agar semua pihak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mengetahui nilai positif yang bisa diambil dari dalam lapas. Bahkan masyarakat jangan melihat sisi gelap saja, namun melihat sisi positif yang ada di dalam lapas. Harapan kami, baik itu dari petugas maupun juga dari warga binaan, semuanya tidak ada yang terkait dengan narkotika. Jadi narkotika itu adalah perusaha bangsa, jadi kita bersama-sama untuk mewujudkan lapuan jah bebas dari narkoba. Jadi lapuan jah bersinar. Saat ini ada 180 warga binaan perempuan yang ada di dalam lapas, paling banyak akibat kasus narkoba. Jumadi, Kompas TV Jambi.